Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu rasun mugiara hayu sagung dumadi ketemu lagi barengan gue Andri Turis, The Power of the Cucasali yang pasti bakal mere-easing video yang amazing, 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 amazing tiap lalu yang pasti dibalik dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya mudah-mudahan buat teman-teman yang lagi sakit atau gak enak badan, cepat diangkat penyakitnya dan bisa kembali lagi beraktifitas seperti biasa oke, bertemu semua yang perlu bergabung di channel aku jangan lupa langsung di like, di komen, di dan di subred di subred, di subred ya di share bila perlu kalau misalkan memang channel ini bermanfaat ya oke, selanjutnya kali ini kita akan belajar mengenai ya, ini antara Malaysia, sorry ini antara Brunei dan Aceh ataupun Aceh dan Brunei yang koran katanya Brunei ini, Brunei Darussalam ini menggunakan atau memakai konun dari kerajaan Aceh ya tapi yang baru aja mengetahui apa itu konun ya konun itu adalah peraturan perundang-undangan setingkat peraturan daerah atau perda yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat di Aceh ya, proses pembentukan proses pembentukan konun ini juga tetap tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang dibahas bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPR Masya Allah makanya uniknya dari Aceh itu dia memiliki apa namanya perundang-undangan tersendiri gitu kan dan memiliki Dewan memiliki pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ini dia yang sangat luar biasa ini yang sangat unik nih penasaran kan bagaimana ini antara hubungan Aceh dan Brunei yang menggunakan konun dari Kerajaan Aceh penasaran sih kita belajar bareng-bareng kita mulai satu dua dua tiga sahabat berbagi info Sultan Hasan Ambalqiah dari Brunei Darussalam secara terang-terangan menyatakan ia mengambil podoman pemerintahnya dan Masya Allah mengkota alam Aceh nah ini kan Sultan Hasan Ambalqiah secara terang-terangan kan secara terang-terangan ingat ya menggunakan konun dari Kerajaan Aceh secara terang-terangan Masya Allah eh katanya namun hubungan yang bagaimanakah antara Aceh dan Brunei sahabat berbagi info mari kita gali bersama sejarahnya namun sebelum kita memulainya alangkah indahnya jika sobat mensubscribe link dan share video ini agar sejarah Aceh lebih dikenal oleh dunia anak-anak Aceh pada umumnya kesultanan Brunei Darussalam beberapa waktu lalu mengumumkan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang bakal menerapkan hukum Islam di semua lini negara didominasi muslim Melayu ini bakal mengislamkan pengadilannya mendenda dan menghukum penjara atas kejahatan-kejahatan seperti hamil di luar nikah tidak solat jumat dan menyebarkan agama lain untuk fase awal Masya Allah Brunei luar biasa dan Aceh luar biasa Aceh sendiri menjadi contoh untuk negara Brunei menetapkan hukum syariat Islam Aceh Aceh ini menjadi contoh loh contoh untuk Brunei yang secara terang-terangan sultannya ini menggunakan konon dari kerajaan Aceh Masya Allah dan mungkin pemerintahan Brunei pemerintahan Brunei sendiri pun tidak serta-merta langsung menetapkan menggunakan konon tersebut tetapi juga perlu waktu untuk menganalisa menganalisis mempelajari hukum tersebut hukum berjinah di luar nikah eh hamil di luar nikah terus juga hukum tidak solat jumat dan lain sebagainya ini Masya Allah banget Masya Allah Masya Allah jika merujuk sejarah berdasarkan caratan Tiongkok dan orang Arab menunjukkan kerajaan Brunei Darussalam awalnya berada di Muara Sungai Brunei pada awal abad ke-7 atau ke-8 kerajaan itu memiliki wilayah yang cukup luas meliputi Sabah Brunei dan Sarawak yang berpusat di Brunei Masya Allah Kesultanan Brunei juga merupakan pusat perdagangan dengan Cina kerajaan awal ini pernah ditaklukkan oleh Sriwijaya yang berpusat di Sumatera pada awal abad ke-9 Masihi dan seterusnya menguasai Borneo atau Kalimantan Utara dan gugusan Kepulauan Filipina Masya Allah kerajaan ini juga pernah menjadi taklukan Fadhal kerajaan Majapahit yang berpusat di Pulau Jawa pada 15 pernah menjadi fasal dan pernah ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit aku baru dengar loh ini Masya Allah kerajaan Malaka di bawah pemerintahan para meswara telah menyebarkan pengaruhnya dan kemudian mengambil alih perdagangan Brunei perubahan ini menyebabkan agama Islam tersebar di wilayah Brunei oleh perdagangnya pada akhir abad ke-15 kejatuhan Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 telah menyebabkan Sultan Brunei mengambil alih kepimpinan Islam dari Malaka sehingga Kesultanan Brunei mencapai zaman kegemilangannya dari abad ke-15 hingga abad ke-17 sewaktu sewaktu memperluas kekuasaannya ke seluruh pulau Borneo dan ke Filipina di sebelah utaranya di masa yang sama kerajaan Aceh Darussalam telah berjaya di Selat Malaka dan masih mampu memendung pengaruh barat di Sumatera peranan dua kerajaan tersebut dalam mempertahankan Islam di tanah Melayu inilah yang menandakan adanya hubungan sejarah yang kuat dalam sebuah literatur menyebutkan adanya hubungan antara Kesultanan Brunei Darussalam dengan kerajaan Aceh Darussalam hal tersebut dilatar belakangi adanya kesamaan budaya dan agama serta menyatakan diri sebagai negara bagian kekalifah yang ada di Turki saya rasa Brunei juga memiliki hubungan dengan Aceh namun kita tidak pernah fokus mengalih hubungan sejarah ini ujar salah satu dosen sejarah F. Kip Unsyah Masya Allah ini ini menarik ya ternyata memang dari dulu tuh Aceh memiliki hubungan-hubungan yang sangat luar biasa dengan bangsa-bangsa Melayu ya tapi kalau menurut gue sih ya kalau menurut gue sih gini apa namanya andai kata pada zaman dahulu ketika Portugis tidak mengacak-acak gitu kan ya mohon maaf nih ya tidak mengacak-acak atau tidak berusaha menguasai yang namanya bangsa Melayu mungkin bangsa Melayu memiliki negara tersendiri ya kan tapi kan pada akhirnya Portugis berhasil menguasai beberapa bangsa Melayu alias mengacak-ngacak jadinya terpecah lah menjadi beberapa negara Malaysia terus Brunei Singapura dan mungkin sampai ke Patani itu Patani masih daerah 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 Melayu Thailand kalau gak salah itu itu kan apa namanya pernah kalau gak salah pernah gue di Asian juga atau mungkin gue pernah membaca artikelnya itu dan sekarang ini Brunei ini Masya Allah Masya Allah Allah Buakbar dia mengambil rujukan atau contoh hukum kanun dari kerajaan Aceh Masya Allah Tengku Abdullah Sakti dugaan adanya hubungan sejarah ini kata Tengku Abdullah merujuk kepada pemakaian kanun Mekuta Alam oleh Kesultanan Brunei Sultan Hasanan Balkiyah dari Brunei secara terang-terangan menyatakan ia mengambil pedoman pemerintah dari naskah adat Mekuta Alam Aceh menurut Tengku Abdullah hal ini baru saja diketahuinya saat mencari isi lengkap kanun tersebut di berbagai referensi akhirnya saya menemukan cadatan Ali Hashim berjudul Kebudayaan Aceh dalam sejarah yang menyebutkan Brunei mengadopsi kanun Mekuta Alam milik kerajaan Aceh ujarnya dengan memakai kanun tersebut kata dia otomatis setiap hukum dan ilmu tata negara yang dimiliki Brunei berkiblat kepada Aceh Masya Allah bahkan kanun itu masih dipakai hingga sekarang meski kita semua tidak menyadarinya jadi dalam hal ini saya merasa memang ada keterai kaitan antara Brunei dengan Aceh apakah itu dari hubungan diplomasi politik masa kerajaan atau dalam rangka penyebaran agama Islam ini perlu dikaji dan dikaji secara khusus benar 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 ini sempat berpikir juga seperti itu gue barusan ya ini Brunei ini menggunakan perujukan konon apa namanya dari Aceh ini dari adat poketa alam ini ada hubungannya dengan diplomatik atau memang ada hubungan penyebaran agama Islam di jaman sekarang ini gitu kan sama nih sepemikiran sebenarnya gue sepemikiran tapi yang pastinya Masya Allah seperti diketahui kanun mengkutu alam merupakan salah satu produk hukum yang lahir di masa kepimpinan Sultan Iskandar Muda abad ke-16 di dalamnya mengupas tentang hukum syarian Islam dan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat Aceh atau untuk masyarakat Aceh kanun ini juga membahas tata cara memilih raja cara membayar upah pejabat negara hukum dagang posisi rakyat dalam kerajaan dan lain-lain Masya Allah kanun mengkutu alam menjadi asas hukum kerajaan Aceh Darussalam setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda Masya Allah ternyata kan kanun makutu alam ini lahir pada kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada abad ke-16 pada abad ke-16 dan sekarang masih dipergunakan dan sekarang abad 21 berapa ratus tahun dan sudah menjadi rujukan untuk Brunei Darussalam coba saja mungkin seperti itulah Masya Allah ini hukum hukum konon ini gue jadi sebenarnya pengen banget gitu gue berucap pengen banget gitu kan tetapi ya tahulah mungkin yang mengerti untuk smart people ya untuk smart people mungkin merasakan atau mengetahui apa yang ada di pikiran gue ini gitu coba saja dan andai saja gitu itu kata kuncinya karena apa namanya ya kalau bahasa ininya sih gue gak mau gitu kan gue gak gue gak mau gitu kan ketika gue berucap itu menjadi salah satu bom yang meledak dan tiba-tiba yang menurut gue bener gue ucapkan tetapi belum tentu untuk mereka 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 ini apa yang gue ucapkan ini bener gitu kan karena setiap gerak gerik kita itu sekarang kan dipantau ucapan-ucapan kita sekarang kan dipantau salah sedikit comot salah sedikit comot salah sedikit comot bener gak ya jadinya udah yaudah Masya Allah Allah Akbar dalam hati kejujian Ya Allah mohon ampunan kepada Ya Allah ya penting satu deh sekarang kita sebagai mat muslim kita kita kepada Allah udah itu aja Masya Allah Aceh berada di Sumatera dan Brunei Darussalam di Kalimantan namun keduanya memiliki adat dan budaya yang nyaris sama Masya Allah demikian kisah singkat sejarah Aceh dan Brunei Darussalam yang dapat admin paparkan namun sahabat berbagi info apakah sahabat menyukai jika kanun Mungkota Alam merupakan salah satu produk hukum yang lahir di masa kepimpinan Sultan Iskandar Muda pada abad ke-16 hingga kini dipakai oleh negeri Brunei Darussalam jangan lupa komen ya sobat Masya Allah Alhamdulillah 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 Irdullamin Allah jadi seperti itu ya ternyata seperti itu aduh ini seperti itulah ini banyak banget sebenarnya apa namanya ungkapan 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 yang ingin diungkapkan gitu kan takutnya sekali lagi takutnya apa yang gue ungkapin ini belum tentu benar dan belum tentu diterima oleh mereka gitu tetapi untuk smart people ya mungkin paham sekali lagi apa yang ada di pikiran gue apa yang ada di otak gue apa yang akan gue ucapkan mungkin paham gitu karena memang bukan hanya video-video yang seperti ini gue di Asian dan sambil belajar tapi banyak banget kan video-video tentang sejarah-sejarah Aceh banyak banget bukan berarti sekarang gue pinter bukan berarti sekarang gue udah mengetahui segala semuanya tentang yang namanya sejarah oh tidak gue masih terus belajar 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 dan ini di Asian sampai belajar seperti ini ini juga kan ini hanya sebuah rujukan hanya sebuah apa namanya referensi referensi awal bisa gue terima tetapi tidak langsung setelah-setelah 100% gue telan mentah-mentah enggak gitu kan ini harus gue kaji lagi dan gue pelajari lagi gitu kan harus gue menjadi catatan ulang lagi gitu kan tetapi di sisi reaction sekali lagi ini adalah reaction karena gue gak mau gitu kan ketika gue reaction ya aja udah reaction aja udah gitu kan gimana perasaan lu gimana pendapat lu tentang video tersebut enggak gitu kan ini menjadi satu pelajaran gue ini dan beberapa kalipun ini gue pasti gue catet ini tuh banyak catatan-catatan gue tentang reaction-reaction video sejarah sejarah tentang Aceh udah banyak banget gitu kan tidak gue tinggal kan tidak apa namanya gue lupakan tetapi gue pelajari lagi dan itu semuanya tersusun dengan rapi insyaallah tersusun dengan rapi gitu aduh ya Allah ya Rabbi disini kita harus mengetahui sekali lagi gue tekankan harus mengetahui tentang sejarah sejarah bagaimana pertama kali terbentuknya negara Indonesia bagaimana pertama kali Islam masuk ke Indonesia contohnya kita lahir ke dunia pasti ada sejarahnya dong kita pasti tahu dong sejarah kita bisa lahir ke dunia itu seperti apa ya kan contohnya seperti itu seperti itu aja Masya Allah ini tapi Alhamdulillah keren banget luar biasa Aceh menjadi rujukan atau menjadi contoh untuk Brunei Darussalam yang menggunakan atau memakai konon dari kerajaan Aceh Masya Allah luar biasa makasih banget buat semuanya yang udah kita perjalan reaction gue dan kita sambil belajar bareng disini tentang yang namanya sejarah ilmu pengetahuan juga sebenarnya ini ya tapi buat kamu semuanya yang mau di bergabung jangan lupa langsung di like di komen dan di subred kalau misalkan bermanfaat channel ini langsung di share ya di share sampai planet peluto oke gue Andri Turis selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time bye I love you bye 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 Terima kasih telah menonton